Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa, Dinas Kesehatan Jember melalui puskesmasa tempat bergerak cepat melakukan pengasapan atau fogging di kawasan perumahan bumi Tegal Besar Kecematan Kaliwata Selasa Siang. Hal itu menyusul adanya dua warga yang diketahui terserang penyakit demam berdarah. Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten Jember beberapa waktu terakhir meningkatkan potensi perkembang biakan serta penyebaran nyamuk Aedes Aigepti yang cukup masif, terutama di kawasan perumahan yang terdapat genangan air. Seperti yang dialami oleh penghuni perumahan bumi Tegal Besar di Kecamatan Kaliwata Selasa, dua warga di RT3 RW44 terserang penyakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Berdasarkan pengakuan Febri Udatama, Ketua RT setempat, dua warga yang terserang penyakit DBD diketahui tinggal berdekatan dan diduga terjangkit DBD akibat gigitan nyamuk Aedes Aigepti. Yang mudah berkembang biak di selokan maupun genangan air halaman rumah, terutama saat curah hujan sedang tinggi. Tak lama, pihak RT pun langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jember untuk meminta bantuan pengasapan atau fogging di seluruh lingkungan setempat, guna memutus rantai penyebaran penyakit demam berdarah. Di awal bulan Januari kemarin ada satu kakak yang mengalami demam berdarah, selanjutnya di minggu kedua ada satu kakak lagi. Jadi total dua kakak yang mengalami demam berdarah dan dirawat di rumah sakit. Makanya kami melakukan penyiapan dan melaporkan ke Dinas Kesehatan supaya ada fogging di wilayah RT3 RW44. Sementara Lutfi Idris, penanggung jawab program DBD Puskesmas Kaliwatos mengatakan bahwa fogging tidak hanya salah satu solusi jangka pendek saja dalam mengatasi penyebaran penyakit demam berdarah yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes Aigepti. Lutfi menambahkan yang terpenting adalah langkah pencegahan terhadap penyakit DBD, seperti pencanangan 3M, yakni mengubur barang bekas, menutup, serta menguras secara rutin tempat-tempat genangan air, serta pemberantasan jentik-jentik secara berkala. Tetap diharapkan yang paling utama dan penting, murah, efisien, sehat, yaitu PSN dengan biaknya 3M+. Jadi tetap monggo, masyarakat semua harus peduli, karena ini berbasis lingkungan. Jadi mari kita jaga lingkungan kita tetap bersih, tetap lakukan, menguras seminggu sekali, menutup tempat-tempat air, berdana air, hingga melewakan barang-barang bukaan. Pak, ini ketinggian musim hujan juga Pak ya, mungkin ada hibuan wangga. Nyamu airnya saya kip diri, berkembang biak di bejana air yang tidak berhubungan langsung dengan tanah. Ini sudah betul-betul bekas, barang bekas, kadang-kadang ya ini kaleng-kaleng bekas. Tak hanya perumahan bumi tegal besar, dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmas juga menerima banyak permintaan fogging di sejumlah wilayah lainnya dari masyarakat. Anas Sidayat, FTV Jumber, melaporkan. Terima kasih telah menonton!